Hai Mbak Sis dan Mas Bro Selamat datang di channelnya Mbak Ngat Hari ini akhirnya adalah episode kedua dari Ngatini Story yang udah lama banget vakum Hari ini Mbak Ngat akan menceritakan suatu kejadian besar yang terjadi di Sweden puluhan tahun yang lalu, dimana seorang perempuan dibunuh oleh ayahnya sendiri Sebelum masuk ke ceritanya Mbak Ngat mau ngasih tau dulu kenapa Ngatini Story itu berhenti semula Mbak Ngat itu suka sama kejadian atau cerita-cerita kriminal cuman setelah punya anak Mbak Ngat itu ngerasa kayak takut gitu, terus kayak makin posesif, gimana kalau seandainya aku yang ada di posisi cerita itu gitu, jadi kayak takut gitu dan rasanya setelah punya anak ini baru menyadari bahwa storyteller-storyteller yang selama ini banget dengerin detektif Aldo atau mungkin Nadia Omara atau storyteller yang lainnya mereka ternyata belum punya anak gitu cuman ada satu kayaknya Mbak Hanifa itu dia sudah punya anak jadi cara dia menceritakan itu juga sedikit berbeda kadang-kadang sedih ngeliat atau mendengar ketika mereka komentar soal kejadian kriminalnya itu dengan nada bercanda kalau aku memposisikan sebagai keluarga si korban rasanya kayaknya sedih gitu aku pasti tersinggung kalau misalnya itu adalah keluarga ku makanya Mbak Ngat setelah punya anak mulai do not recommend kejadian-kejadian kriminal bener-bener mulai kayak ketakutan tapi kejadian kali ini adalah kejadian besar yang mungkin bisa dijadikan pelajaran buat kita semua bukan soal bagaimana terjadinya tapi lebih ke sejarah panjang sebelum terjadi kejahatan tersebut Fadime Sahindal adalah perempuan yang berkebangsaan Turki lahir pada tahun 1975 anak ketiga dari lima bersaudara ayah Fadime yaitu Rahmi Sahindal adalah seorang Kurdi atau Kurdistan kaum Kurdi adalah kelompok etnis terbesar keempat yang ada di kawasan timur tengah tapi dikenal sebagai bangsa yang tidak memiliki negara karena adanya konflik di kawasan timur tengah kaum Kurdi adalah kaum etnik minoritas yang berada di kawasan timur tengah dan terbagi di berbagai wilayah seperti Turki Irak Iran Syria dan juga Armenia ayah Fadime kemudian pindah ke Sweden bermigrasi ke Sweden karena adanya konflik di negaranya beberapa tahun kemudian baru keluarga dari Sahindal ini semuanya pindah ke Sweden yaitu saat Fadime berumur 7 tahun dari kecil Fadime sudah mengalami kekerasan secara fisik oleh keluarganya kekerasan ini terjadi hanya kepada perempuan termasuk dengan ibunya Fadime saudara-saudara perempuan Fadime dan Fadime sendiri keluarga Fadime adalah salah satu keluarga yang menganut sistem patrilineal dimana kekuasaan itu lebih kepada laki-laki bahkan ada kejadian saat ayahnya membelikan es krim dan hadiah tapi hanya diberikan kepada anak laki-lakinya saja pada saat itu Fadime merasa ayahnya berlaku tidak adil tapi ketika dia berontak justru malah dia mendapatkan kemarahan dari ayahnya Fadime tumbuh dan besar di Swedia untuk belajar bahasa Swedia adalah penting tapi menurut keluarganya dia tidak perlu melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi karena wanita yang merawat anak itu tidak perlu pendidikan yang tinggi di Swedia sendiri walaupun kamu masih sekolah menengah dan SMU itu sudah mulai diajarkan untuk mengutarakan pendapat dan juga berargumen sehingga mungkin ini juga yang mempengaruhi selain juga dari kritisnya pola pikir dari Fadime ini sendiri di suatu hari ketika Fadime bertamu ke salah satu temannya itu dia melihat saudara laki-laki dari temannya itu mencuci piring dan saat itu Fadime terkejut karena kenapa laki-laki cuci piring seharusnya itu adalah tugas perempuan karena itulah yang diajarkan di keluarganya tapi itu tidak berlaku di Swedia Upsalah 1997 Fadime kemudian bertemu dengan seorang laki-laki Swedia Patrick adalah laki-laki keturunan Iran Swedia yang tumbuh dan besar di Swedia dan mereka pun saling jatuh cinta disinilah terjadi sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi Fadime sadar betul bahwa hubungannya dengan Patrick tidak akan disetujui oleh keluarganya maka Fadime dan Patrick menyembunyikan hubungannya walaupun sebenarnya banyak keluarga dari Fadime yang tahu tapi ayahnya tidak tahu tentang hubungannya ini sampai dengan setahun kemudian di suatu ketika di Upsalah di sebuah restoran cepat saji McDonald di Upsalah Patrick dan Fadime berpegangan tangan dan pada saat itulah ayah Fadime melihat mereka mereka berdua seketika langsung dipukuli oleh ayahnya tanpa basa-basi bahkan ayah Fadime langsung mengatai anaknya sebagai seorang pelacur Fadime kemudian melaporkan ke kepolisian tapi polisi tidak bisa banyak membantu dan justru menyarankan Fadime untuk berbicara lagi kepada keluarganya untuk menyelesaikan masalah mereka keesokan harinya saat ayahnya sedang bekerja Fadime pulang ke rumah dan mengambil seluruh barang-barangnya untuk keluar dari rumah dan tinggal bersama temannya Fadime kemudian datang ke media cetak untuk menceritakan pengalamannya yang terancam terbunuh oleh keluarganya sendiri tapi tanpa menyebutkan identitasnya Januari 1998 Fadime dan Patrick kemudian memutuskan untuk menikah mereka datang ke keluarga Fadime tapi bukan ayah ibunya pada saat itu keluarga yang dia datengin sepertinya sudah memberikan restunya tapi beberapa saat kemudian mereka mendapati bahwa tidak boleh terjadi pernikahan antara Fadime dan Patrick karena menurut keluarganya jika terjadi pernikahan seorang Kurdis dengan seorang Swedia bagaimana jika nanti ini memberikan contoh kepada wanita-wanita lain yang ingin menikah dengan seorang Swedis oleh karena itu keluarga besar Fadime menetapkan bahwa mereka tidak boleh menikah bahkan Fadime kemudian mendapatkan ancaman lagi dari keluarganya dan termasuk dari adik laki-lakinya bahwa dia akan dibunuh jika dia tetap mau menikahi Patrick Fadime kemudian melaporkan ancaman-ancaman tersebut kepada kepolisian sampai akhirnya ada polisi yang memahami tentang permasalahan subjek penindasan dan kekerasan yang terkait dengan kehormatan pada saat itulah polisi tersebut memberikan alat keamanan untuk Fadime dan juga menawarkan untuk memberikan identitas baru kepada Fadime ancaman-ancaman itu tidak berhenti yang datang dari keluarganya terutama dari ayah dan adik laki-lakinya di saat itulah Fadime mulai berpikir bahwa sepertinya untuk mengamankan dirinya justru bukan dengan bersembunyi tapi melainkan dengan lebih terbuka lagi dan menceritakan masalahnya ini kepada publik yang lebih besar lagi sehingga kemudian Fadime menceritakan pengalaman ancamannya ini kepada media tapi tanpa memberikan identitas yang palsu dia menggunakan wajah dan juga nama aslinya bahkan juga Fadime terlibat dalam video dokumenter yang dibuat oleh Public Health Agency of Sweden yang menjelaskan kehidupannya sebagai wanita Kurdis dan juga ancaman-ancaman yang diterimanya dari keluarganya bahkan Fadime juga merekam pembicaraannya ketika ayahnya mengancam akan membunuhnya dia berpikir dengan menceritakan itu ke media yang lebih besar keluarganya tidak akan berani mendekatinya dan melakukan pembunuhan kepadanya 3 Juni 1998 Fadime dan Patrick sebenarnya sudah merencanakan untuk mereka tinggal bersama tapi pada hari itu Patrick mengalami kecelakaan mobil investigasi dilakukan tapi hasil dari investigasi ini menyimpulkan bahwa kecelakaan kecelakaan yang terjadi pada Patrick adalah benar-benar murni dari kecelakaan karena kecepatan tinggi Patrick kemudian dimakamkan di Uppsala Fadime merasa kehilangan karena pada saat itu dia benar-benar tidak memiliki siapa-siapa lagi karena keluarganya sudah meninggalkan dia dan Patrick yang dicintainya juga sudah pergi meninggalkannya untuk selamanya seminggu kemudian Fadime mengunjungi makam Patrick di Uppsala disitulah dia bertemu dengan adik laki-lakinya adik Fadime langsung menghajarnya tanpa mempedulikan orang-orang yang melihat mereka adik Fadime kemudian ditangkap oleh kepolisian dan dihukum 5 bulan penjara musim panas 1998 melalui teman dekat Fadime yang saat itu tinggal bersama yaitu Nanin Peggul yang juga seorang Kurdis berusaha menjadi perantara antara Fadime dengan keluarganya namun melalui Nanin Peggul ayah Fadime memberikan ultimatum bahwa Fadime tidak boleh mendatangi Uppsala lagi kalau Fadime ingin selamat 1999 Fadime kemudian pindah ke Sunfal dan melanjutkan studinya di Sosionom di tahun yang sama seorang wanita Kurdis bernama Pela Atrosi dibunuh oleh Paman dan ayahnya ketika dia berlibur musim panas dan pulang ke kampung halamannya di Irak November 2001 Fadime diundang ke gedung parlemen di Sweden untuk menceritakan kisah hidupnya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan kepada kalayak yang lebih luas lagi Fadime berbicara dalam sebuah seminar tentang integrasi wanita di Sweden Fadime menceritakan semua pengalamannya tentang penindasan dan kekerasan yang terkait dengan kehormatan 21 Januari 2002 Fadime sudah hampir menyelesaikan studinya sebagai sosionom dia berencana untuk melakukan praktik selama 6 bulan di Kenya dan pada saat itulah dia merasakan kerinduan yang sangat besar terhadap keluarganya sehingga diam-diam dia menghubungi adiknya dan kakaknya untuk bertemu dan melakukan perpisahan sebelum dia berangkat ke Kenya dalam perjalanannya ke Stockholm Fadime mampir ke Uppsala dan mendatangi apartemen kakaknya pada malam itu akhirnya mereka berkumpul dan kemudian mencoba menghubungi ibu dari Fadime mereka berbicara dengan bahasa-bahasa kode rahasia karena khawatir ayah dan adik laki-lakinya mengetahui rencana tersebut tapi sebenarnya mereka tidak tahu bahwa adiknya menangkap gelagat aneh dari ibunya sehingga dia mengetahui ada sesuatu yang tidak beres yang direncanakan oleh ibunya saat ibunya menerima telpon mereka berkumpul bersama menceritakan segala sesuatu yang ingin diceritakan bahkan berbagi hadiah lalu nonton bersama sambil menunggu adik perempuan yang sedang berolahraga bel berbunyi mereka pikir itu adalah adik bungsu mereka tapi ketika dilihat dari lubang pintu ternyata ayah Fadime berdiri di depan pintu mereka berusaha tidak bersuara dan menunggu ayahnya untuk pergi beberapa jam kemudian mereka sudah tidak mendengar suara apa-apa lagi di lorong tangga dan tidak melihat siapa-siapa ada di depan pintu lalu mereka berpikir bahwa ayahnya sudah meninggalkan apartemen lalu bel pintu berbunyi kembali mereka berpikir bahwa itu adalah adik perempuannya yang baru datang dari gym Fadime buru-buru membuka pintu tapi ternyata itu bukanlah adiknya melainkan ayahnya sudah berdiri di depan pintu sambil membawa senjata api dan kemudian ayahnya menarik rambut Fadime dan menembakkan dua peluru ke kepala Fadime Fadime meninggal dalam tembakan pertama berita meninggalnya Fadime ini menjadi guncangan besar di Swedia karena sudah menjadi bukti bahwa adanya kegagalan integrasi antara pendatang dengan budaya di Swedia pada saat ayah Fadime ditangkap dia menyatakan bahwa Fadime itu adalah masalah dan saat ini masalahnya sudah hilang Fadime menjadi simbol dari wanita yang lemah yang berasal dari budaya penindasan dan kekerasan yang terkait dengan kehormatan dan pada saat pemakamannya bahkan dihadiri oleh putri mahkota Victoria dan dia pun berpidato pada saat pemakaman Fadime dengan disaksikan ribuan orang Fadime menjadi contoh dari kegagalan integrasi dan menunjukkan bahwa keluarga itu lebih besar daripada negara dimana ternyata kekuatan keluarga itu lebih tinggi daripada kekuatan yang ada di negara seorang perempuan tidak bisa memiliki apa yang dia inginkan dan dia harus memilih antara keluarga atau kehidupannya April 2002 pengadilan di Uppsala kemudian memutuskan untuk memberikan hukuman seumur hidup kepada ayah dari Fadime karena telah membunuh anaknya sendiri tapi pada tahun 2015 pengadilan merevisi hukumannya menjadi 24 tahun penjara dan pada Agustus 2018 ayah Fadime dibebaskan dan telah menjalani 2 per 3 dari masa hukumannya ayah Fadime masih tinggal di Swedia tapi aku sendiri tidak bisa dapat informasinya itu dia adalah kisah dari Fadime sebuah kejadian besar yang menggemparkan seluruh Swedia karena Fadime sudah sempat berbicara di gedung parlemen dia adalah seorang perempuan yang kuat yang juga kritis Fadime berjuang untuk menjalani apa yang dia inginkan untuk hidupnya dia menolak untuk menjalani pernikahan yang direncanakan dan menikahi sepupunya dan memilih untuk menjalani hidup dengan seorang laki-laki Swedia namun tetap berakhir tragis dengan meninggal pasangannya dia tidak bisa menjalani kehidupan yang dia inginkan sambil memiliki keluarganya sampai akhirnya dia meninggal di tangan ayahnya sendiri sebenarnya di tahun 1996 itu sudah terjadi pembunuhan pertama yang berkaitan dengan kaum Kurdis ini yaitu seorang wanita bernama Sarah Sarah berusia 15 tahun yang dibunuh oleh saudara laki-lakinya dan juga sepupunya dan kemudian ditinggalkan di salju jadi sudah ada tiga wanita Kurdis yang pada saat itu diketahui telah terbunuh yang kedua yaitu adalah Pela Atrosi yang tadi aku bilang setelah meninggalnya Pela ini muncullah organisasi non-profit yang semula bernama Glom Aldrik Pela tapi kemudian setelah kematian Fadime organisasi ini berubah menjadi Glom Aldrik Pela Ok Fadime organisasi ini berdiri berdasarkan deklarasi dari PBB di tahun 1948 ini akan aku bacakan apa isi deklarasinya yaitu deklarasi yang menyatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin ras warna kulit bahasa agama politik atau pendapat lain asal kebangsaan atau sosial properti kelahiran atau status lainnya setiap orang berhak atas kehidupan kebebasan dan keamanan pribadi tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat wanita dan pria dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa batasan ras kebangsaan atau agama perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangan ini benar-benar menarik banget aku bahas dan aku ceritakan karena sebenarnya ini juga ada unsur pengalaman pribadi karena dimana aku tuh pernah ngerasain mungkin agak kemarahan ada kemarahan karena gimana orang itu tidak bisa bersatu hanya karena perbedaan selain perbedaan agama ternyata juga perbedaan suku itu bisa membuat orang tidak bersatu tapi itu dulu ya dimana waktu itu merasakan kayak kemarahan kepada kondisi yang ada sekarang sih sebenarnya sudah move on cuman memang kayak masih ada ya benar ini adalah suatu problem mungkin buat orang-orang yang mungkin mengalami atau pernah di posisi yang sama gitu di swedia sendiri juga sebenarnya masalah disintegrasi ini adalah masalah yang paling umum terjadi di swedia karena memang banyak sekali pendatang yang berasal dari kawasan timur tengah jadi memang laki-laki itu adalah ordinate dan perempuan itu adalah subordinate sementara di swedia sendiri adalah menganut kesetaraan gender nah karena banyaknya problem-problem disintegrasi ini banyak juga organisasi-organisasi di swedia yang berusaha mengintegrasikan antara pendatang dengan penduduk lokal jadi aku jadi aku sendiri juga tergabung maksudnya ikut serta ikut berpartisipasi dalam sebuah organisasi non-profit yang tujuannya untuk kayak integrasi antara pendatang dengan warga asli swedia nah disini aku ketemulah sama seseorang jadi kayak dipasangkan gitu loh oh kamu tipikalnya kayak gini nih terus dipasangkan dicarikan sama orang yang mungkin mirip gitu kan maksudnya dengan karakter yang mirip dipertemukan untuk orang asli swedia ini yang membimbing aku ini loh ngasih tips-tips tentang swedia bertukar informasi bertukar kebudayaan nah pada saat aku ketemu sama temanku ini aku sedang tertarik banget sama ceritanya Fadime jadi pada saat kita coba bertukar culture itu aku coba ceritain aku nih lagi tertarik nih dengan Fadime menurut kamu gimana aku pengen tanya dari sisi orang swedia gitu kan tapi ternyata istrinya dia adalah seorang kurdis juga jadi bener-bener aku ngerasain kayak ya ampun swedia itu sempit disitulah aku ngerasa wah ternyata bener-bener ada wanita kurdis yang menikahi laki-laki swedia gitu selama 7 tahun mereka terancam terbunuh dari pihak keluarga istrinya menurut dia juga keluarga dari istrinya ini datang ke swedia tapi tidak mau berintegrasi dia tidak mau belajar bahasa swedia mau nutup mata gak mau bergabung kayak Fadime anak-anaknya itu juga tidak boleh bergaul dengan orang swedia dan tidak boleh berteman dengan orang swedia jadi menurutku ini menarik banget karena ternyata aku malah menemukan orang yang bener-bener ada kaitannya secara langsung dengan ceritaku ini cerita yang bikin aku tertarik banget sampai aku tenggelam berminggu-minggu untuk mencari informasi lebih banyak nah itu dia Ngatini Story untuk episode kedua hari ini aku gak tahu apakah bakalan ada episode Ngatini Story berikutnya karena terus terang aku bener-bener gak pengen menceritakan soal kejahatan kejahatan semoga cerita ini menjadikan inspirasi maksudnya inspirasinya bukan di sisi kejahatannya tapi lebih ke ceritanya kisahnya perjalanan hidupnya dan perjuangannya Fadima ini dan mungkin dari teman-teman yang nonton punya barangkali pengalaman-pengalaman mungkin pengalaman pribadi sulitnya bersatu karena perbedaan agama atau perbedaan suku ras dan segala macam tolong kasih tahu dan komen di kolom komentar bagikan cerita ini ke teman-teman kalian dan bagikan juga kepada wanita-wanita kuat yang berjuang untuk hidupnya sampai jumpa di video berikutnya hey selamat menikmati Terima kasih.